Baik, kali ini kita akan belajar bagaimana cara menaikkan, meningkatkan, atau membesarkan volume audio seperti audio recording atau file audio lainnya seperti mp3 menggunakan program audacity. Jadi program audacity ini adalah program editor gratis yang bisa digunakan. Jadi bagi teman-teman yang belum mencoba atau belum menginstall program audacity silahkan diinstall terlebih dahulu. Bagi yang ingin mengetahui cara menginstallnya, silahkan temukan di video saya yang sebelumnya. Jadi program audacity yang akan kita pakai kali ini adalah versi 2.3.3 Pertama kita buka dulu file audio yang mau kita edit atau mau up di menu file, klik open. Temukan lokasi filenya ada di mana, kalau sudah ketemu, double klik, atau klik open. Bisa juga dengan drop and drop seperti ini. File audacity sudah terbuka. Jika teman-teman ingin menggunakan jump in dan jump out untuk area sini, silahkan klik yang di jump out. Dia akan mengecil, jump in membesar. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan. Kita coba play dulu file audacity-nya. Baik, hari ini kita akan belajar bagaimana menaikkan volume menggunakan audacity. Untuk menaikkan volume, tekan ctrl A. Ctrl A itu adalah mengeblok semua atau select all. Kemudian klik effect. Jadi kali ini kita akan menggunakan fitur normalize untuk menaikkan volume audio. Oke, remote DC jicentang, normalize jicentang. Kita akan menggunakan settingan default dari audacity. Jadi maksimum adalah minus 1.0 dB. Jadi maksimalnya adalah minus 1. Jadi teman-teman misalnya jadikan ini adalah minus 10, maka dia akan lebih mengecil suaranya. Karena kita mau menaikkan volume, silahkan pilih minus 1 untuk maksimum default dari audacity. Kalau sudah, klik OK. Kalau kamu mau preview, silahkan. Oke, kalau teman-teman lihat bahwa gelombangnya sudah naik, itu artinya ada kenaikan atau pembesaran volume. Kita coba apply dulu. Baik, hari ini kita akan belajar bagaimana menaikkan volume menggunakan audacity. Oke, setelah dinormalize, masih dalam posisi Ctrl A. Klik effect. Pilih yang compressor. Oke, ini adalah defaultnya audacity. Kita ikut yang default aja dulu. Kalau teman-teman mau improvisasi, silahkan. Setiap settingan akan mempengaruhi efek dari audio yang akan kita edit. Kita ikut settingan secara default dulu. Kalau sudah, klik OK atau mau preview, silahkan. Kita coba play lagi. Baik, hari ini kita akan belajar bagaimana menaikkan volume menggunakan audacity. Oke, secara volume sudah ada kenaikan dan kalau kita dengar tadi, untuk kualitas audionya masih sama dan masih enak ya untuk didengar. Kalau sudah, silahkan klik file. Pilih export. Kalau mau di export jadi mp3, pilih mp3 atau tipe yang lain, silahkan disesukai dengan kebutuhan. Oke, nama filenya jangan lupa. Audacity volume. Ini ada settingan quality ya, kita standard aja. Kalau sudah, klik save. Ini adalah tag. Kalau misalnya teman-teman mau isi tag-nya, tahunnya, komennya, silahkan disesuaikan dengan kebutuhan. Kalau sudah, klik OK. Oke. Ada di sini ya, up volume. Ini yang sebelum dinaikkan volume-nya. Dan ini sesudah. Kita coba play yang sebelum. Hari ini kita akan belajar bagaimana menaikkan volume menggunakan audacity. Kita coba play yang setelah di edit. Baik, hari ini kita akan belajar bagaimana menaikkan volume menggunakan audacity. Oke, sekian video tutorial saya kali ini. Jika video ini bermanfaat, silahkan like dan subscribe. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton